Mohon maaf bukan mengeluh, tapi saya menyampaikan, rekan-rekan kami dari tim medis juga ingin pulang, ketemu dengan keluarga, sendagorau, dengan anak atau suami dan istri atau orang tua, yang walaupun saat ini kami dibatasi, ya kita menyesuaikan. Sehingga tolong, Anda tetap saja di rumah biar kami yang bekerja, biar kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu tadi curahan hati seorang tenaga medis COVID-19. Mereka juga manusia biasa, punya perasaan, bisa sedih, rindu keluarga, di tengah tugas bertarung melawan wabah corona. Tapi, kita tahu, ada beberapa peristiwa. Mereka yang berjuang melawan wabah COVID-19 justru ditolak keluarga. Sudah cukuplah kejadian di Jakarta, Palembang, dan yang terakhir di Sukoharjo. Para tenaga kesehatan COVID-19 rumah sakit Bung Karno justru mendapat stigma negatif dari warga tempat mereka tinggal. Diusir dari tempat mereka tinggal. Sejumlah tenaga medis diusir dari tempat tinggal mereka secara kasar atau halus. Tapi, segala risiko tak melunturkan semangat mereka bekerja. Banyak cara dilakukan untuk membantu kesembuhan pasien. Di Belambangan Banyuwangi, tenaga medis rumah sakit berusaha menghibur pasien corona. Mereka melupakan sejenak risiko dan kemungkinan perlakuan masyarakat yang tidak pantas. Para perawat di Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur mencoba membangun suasana gembira. Mereka meyakini, hati riang akan membangun daya imun pasien terhadap penyakit. Jangan pernah berpikir, apa yang petugas medis lakukan itu mudah. Hanya orang-orang yang berani dan setia pada tugas yang bisa melakukannya. Mereka mengambil risiko demi orang lain, bukan demi kepentingan diri sendiri. Hargai kerja, semangat, dan kesetiaan pada tugas mereka. Bagi kita masyarakat, memang perlu untuk mencukupi dengan informasi agar tidak salah langkah. Kalau pemerintah tak mampu menjangkau kita dengan informasi yang utuh dan lengkap, kita yang menjangkau pemerintah untuk meminta informasi yang cukup dan lengkap. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tak mau tahu dan tak peduli, terutama pada mereka yang telah banyak berjas.